Dua orang tewas di lokasi kejadian akibat kecelakaan antara mobil pickup dengan kereta api Joglo Semar Kerto di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kelurahan Kudai Le, Kecematan Selawi, Kabupaten Tegal, Selasa Siang. Mobil pickup tersebut terseret sejauh 300 meter, usai tertabrak kereta dari arah Purwokerto. Keselakaan antara kendaraan dengan kereta api kerap terjadi di lokasi tersebut. Hal ini diakibatkan oleh adanya warung makan yang menghalangi pandangan saat kendaraan akan melintas. Korban yang kita evakuasi, dua orang meninggal dunia di tempat sudah dievakuasi. Itu berasal dari pengemudi mobil dan penumpang mobil. Ini masih kita dalami dulu. Kalau untuk kronologi dan lain sebagainya, kita akan lakukan periksaan saksi-saksi dulu. Akibat kecelakaan tersebut, perjalanan kereta api terhenti selama 30 menit. Setelah mobil pickup berhasil dievakuasi, kereta api pun melanjutkan perjalanan kembali dengan tujuan Semarang. Riono Sayumullah melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.